Pemirsa tiga pelaku pencurian sepeda motor terpantau kamera pengawal CCTV melakukan aksi pencurian sepeda motor di Perumahan Indagrenville, Desa Sambir Rejo Timur, Pasar 7 Tembung, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deliserdang. Aksi neka tiga orang pelaku pencurian sepeda motor di Jalan Sidorukun, Desa Sambir Rejo Timur, Pasar 7 Tembung, Kecamatan Percut Setuan, di kawasan Perumahan Indagrenville, Deliserdang, terekam CCTV. Tiga orang pelaku memasuki areal Perumahan Indah dan mulai beraksi. Satu orang menunggu dan berjaga-jaga di posat pump tanpa ada penjagaan, sementara dua pelaku lainnya menuju rumah korban. Pelaku yang mengenakan baju abu-abu dan tanpa menutup wajah, baru menggeser motor yang terkunci stang. Sementara rekan pelaku berusaha membuka kunci stang menggunakan kunci letter T namun gagal. Pelaku pun beralih ke motor lainnya dan berhasil membuka kunci sepeda motor dan membawanya kabur. Menurut pemilik sepeda motor Ramdanil, pelaku berusaha kunci kontak sepeda motornya dengan kunci letter T dan menendang stang motor yang terkunci. 5 menit setelah saya pulang dari masjid, saya parkirkan sepeda motor di sini, saya masuk ke dalam. Kebetulan saya ada punya anak kecil kan, Mbak Rita, jadi saya lagi jaga dia, pencuri itu masuk, datang. Tiga orang, satu nunggu di sana, di gerbang, yang dua eksekutornya. Memang target mereka dua sepeda motor itu diambil, Honda Beat sama Scoopy. Alhamdulillah yang Scoopy-nya nggak berhasil mereka ambil. Ramdanil berharap agar pelaku cepat tertangkap agar tidak ada lagi warga yang kehilangan sepeda motor. Korban sudah melaporkan peristiwa ke polisi sektor percuk setuan. Dari Deliserdang, Sumatera Utara, Amiruddin, Ainews melaporkan. Selamat menikmati.